Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas segala rahmat dan kehariannya Sehingga malam ini kita bisa berkumpul Dengan bapak-bapak dari Orkofida Sekaligus untuk membicarakan permasalahan Yang kita hadapi di khususnya Poto Maso Maso Hi 19 September 2023 Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku Tengah Yang baru saja dibentuk menggelar rapat Untuk membahas tentang keamanan di Maluku Tengah Rapat tim Forkopimda tersebut Diketuai oleh Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Rakip Sahubawa SPI MSI Dalam rapat tim tersebut Dihadiri oleh Dandim 1502 Maso Hi Kapolres Maluku Tengah Dandim POM 162 Maso Hi Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Maluku Tengah Pimpinan OPD Maluku Tengah Serta lurah dan camat Kota Maso Hi Dalam kesempatan tersebut Dandim 1502 Maso Hi Letkol M. Yusuf Aska mengatakan Kodim akan selalu siap mendukung kerja Dari Penjabat Bupati Maluku Tengah Dan mendukung kebijakan pemerintah daerah Meski tugas pokok yang berbeda Selain itu Kapolres Maluku Tengah AKBP Dax Immanuel Manoputi Juga mengatakan hal yang senada Pentingnya untuk membantu Serta melaksanakan program kerja pemerintah daerah Meski tugas pokok Polri Adalah keamanan dan ketertiban Di tempat yang sama Dandim POM 162 Maso Hi CPM Muhammad Yusuf Safi Mengatakan Semua pihak harus bertanggung jawab Atas keamanan pemerintah daerah Dan harus mampu untuk melaksanakan pencegahan Sejak dini agar tidak meluas Untuk itu Penjabat Bupati Maluku Tengah Berjanji akan intens berkoordinasi Dengan tim Forkopimda Dalam hal pentingnya menjaga keamanan Dan ketertiban Serta pencegahan dan dampaknya Jika cara penanganan tidak maksimal Maka tim akan dilakukan evaluasi Minimal 2 kali dalam sebulan Tim Kominfo mengabarkan Sebenarnya saya sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah Khus berkoordinasi dengan Pak 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 Bupati Maluku Tengah Tapi di tingkat bawah juga Dengan seluruh Harus berkoordinasi dengan Pak Bisa Bapak Biska Biskas Bukati Maluku Tengah Kejaan Makala dengan Mbak Ramil dan Polsek Pak Bisa dan Pak Buka Biskas Dia berpesata untuk Membahas tentang kondisi tingkat Biasa karena tugas daripada tiga institusi ini bisa jalan Untuk menjaga keamanan dan ketertiba Menjamin kelancahan perasaan pembangunan Walaupun kelayanan kepada masyarakat Karena ini para muda ada di sini Kemudian karis BDSP ini biasa untuk izin bangunan Ada juga karis PU dan ini ada karis pembangunan Untuk menjagaan pembangunan ruang Kepala Santron BP ini untuk Pendekahkan baturan dan bersama dengan aparatur kain Melakukan faktoran di-faktoran Ataupun disidak bersama Nah, Pak Caman selaku kuncinan wilayah di kota Masoli Ini bergerak cepat dan merangkul semua teman-teman Yang ada di keluar-keluar Bersama dengan aparatur kiamal yang ada Lalu kembali lagi di FDT Jadi tadi memang Lalu kita dapat ada masalah yang disampaikan Lura-lura ini kenapa tidak sebotol Sebenarnya kita dikitkan untuk Kota Masoli Lura-lura kalau siamur juga Ya mungkin kita juga Untuk sementara terbatas di kota Masoli Bagi kata-kata dan mabis itu kita kediakan Kota Masoli Supaya Bisa berkeja bersama-sama Secara pertama kita kata Kita kediakan Ini mereka Berapa koles dan Dan di Padang-kos Sudah mungkin Kita di penyelenggaraan Yang kedua Ini juga di Dari keluarga LTRT-nya Pak Mengatakan mereka Tidak punya Bisa dibakuin istitifnya Ini kalau bicara-bisanya Ya ada sepok-pokoknya Seperti itu Lekar-lekar Ya sudah kita Naikkan istitifnya Biar kerja Kelurahan Bersama dengan LTRT-nya Mungkin nanti Di Lura Pak Lura Nanti kan kita lokasi Nanti kita tambah lokasi Ini untuk Memang-mangkau yang ada di Bapak 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 Bisa Kemudian nanti Kompasional Bisa Dibunakan Nah ini juga Dulu Kita lokasi Kofi Bersama juga Nanti kita Dibinkan Korkofi Bagian Pemerintah Mengalokasikan Ini untuk Kompasional Dari Korkofi Itu Menurung Perksanaan Kebiakan Kebiakan Dosek Atau Masih-masih Menjalankan Tugas Kompasional Masih-masih Jadi Hari ini Pertemunya Sangat luar biasa Dan Dukungannya Sangat luar biasa Saya Secara Terima kasih Karena Pemikiran Dan Sementara Dini Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!